Penolakan dan kritikan terhadap kebijakan panglima TNI Jenderal Andika Prakasa yang membolehkan keturunan PKI masuk TNI terus bergulir. Belakangan muncul spanduk bernada provokatif yang menyudutkan Jenderal Andika. Gendati belum diketahui siapa pemasangan spanduk itu. Sejumlah pihak mendorong agar dalang dibalik spanduk itu diusut. Spanduk bernada provokatif yang menyudutkan panglima TNI Jenderal Andika Prakasa ini seketika muncul setelah mantan dan pas pampres Jokowi itu membolehkan keturunan PKI mengikuti seleksi TNI. Spanduk ini beredar melalui sebuah video yang viral di media sosial. Gendati belum diketahui siapa inisiator dibalik pemasangan spanduk ini. Namun anggota DPR mendesak aparat TNI mengusutnya. Ini adalah upaya memperpanjang isu yang sebenarnya tidak ada dijadikan satu komunitas politik untuk mendiskreditkan panglima TNI. Jadi saya memohon nih kepada aparat keamanan untuk mengusut siapa-siapa mereka itu dan untuk melakukan tindakan hukum karena kalau dari pandangan saya sepertinya ada berpotensi lah pidana tindak pasal-pasal yang dilanggar. Tak hanya panen dukungan, keputusan Jenderal Andika yang membolehkan keturunan PKI mengikuti seleksi TNI juga dibanjiri kritikan. Namun Menko Polhuka Mahfud MD menegaskan, keputusan Jenderal Andika tak ada yang salah. Alasannya banyak instansi lain yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa. Memang normatifnya tidak ada keturunan itu. Tinggal nanti pada saat seleksi ideologi itu bisa dikenakan kepada setiap calon kan gitu. Bukan karena keturunannya, tapi karena ideologinya dan penerimaannya terhadap dasar ideologi negara. Saya kira normatif saja. Sejak zaman dulu juga kan tidak ada larangan keturunan. Cuma dalam praktek kemudian dibuat aturan-aturan persi lingkungan dan sebagainya zaman dulu. Berkurangnya sejumlah syarat untuk menjadi prajurit TNI. Sebelumnya mengemuka dalam rapat penerimaan prajurit TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika meminta anak buahnya untuk mengizinkan keturunan PKI boleh mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Ajaran komunisme, marxisme, itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar tapeper apa? Dasar hukum apa yang dilagar sama dia? Seperti tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Bila mengacu pada Undang-Undang TNI yang mengatur soal pengangkatan syarat masuk TNI, sebetulnya tak ada aturan khusus yang melarang keturunan Partai Komunis Indonesia bergabung menjadi prajurit TNI. Syarat menjadi anggota TNI itu setidaknya diatur rinci di Pasal 28 Nayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Setidaknya ada 9 poin syarat yang harus dipenuhi warga negara Indonesia bila hendak bergabung menjadi prajurit TNI. Demi Putan, Metro TV Ya kita akan membahas hal ini bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Suleman Ponto yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam. Pak Suleman, apa kabar Pak? Selamat malam, kabar baik. Baik Pak Suleman, kita ngobrol-ngobrol lagi soal isu PKI yang tidak pernah padang. Tapi kali ini triggernya adalah kebijakan panglima TNI. Soal keturunan PKI yang kini diakomodir untuk menjadi anggota TNI. Dari situ dulu kita berangkat, kalau tanggapan ada bagaimana Pak Suleman? Jadi begini, saya harus luruskan dulu bahwa itu bukan kebijakan panglima TNI, itu kebijakan negara. Undang-undang TNI kan itu kebijakan negara, bukan kebijakan panglima TNI. Panglima TNI hanya menegaskan kembali. Dan untuk diketahui, saya masuk kabri itu TNI tahun 1973, itu aturan itu sudah ada, boleh siapa saja yang masuk keturunan anggota PKI boleh ikut tes. Boleh. Jadi apa yang disampaikan beliau, saya ulangi lagi, bukan kebijakan beliau. Beliau hanya menegaskan kembali bahwa anak keturunan PKI boleh ikut tes masuk TNI. Makanya ditegaskan dalam undang-undangnya ada, tetapi selama ini tidak diakomodir, baru diakomodir sekarang begitu Pak Suleman. Oh tidak, diakomodir sejak saya masuk Pak, sudah tahun 1973. Ada keturunan-keturunan PKI yang... Ada. Nah, begini, kita tidak pernah, jadi TNI itu tidak pernah melihat itu keturunannya siapa. Jadi tampor keturunan itu tidak pernah dilihat. Yang dilihat itu tes nanti, apakah mereka terpengaruh, seperti yang disampaikan Pak Dikat tadi, apakah terpengaruh terhadap Leninist, Marxisme yang dilarang itu. Tapi kalau anak keturunan tidak ada. Tidak ada dalam perseratan itu. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk ikut serta di dalam mendaftar menjadi TNI. Iya, dan di TAP MPRS pun juga kita tahu bunyinya itu yang dilarang adalah organisasinya, PKI. Betul. Ajarannya, bukan keturunannya. Tetapi Pak Suleman, kita bicara soal histori. Kita bicara soal histori, ada trauma di situ, ada masa kelam. Nah, ini bagaimana kemudian sekarang? Muncul lah ketika kebijakan ini muncul, keluar lagi dari Panglima TNI, suara keluar dari Panglima TNI, kemudian sepanduk-sepanduk itu bermunculan lagi. Dari mana itu? Nah, inilah yang saya bilang. Orang-orang ini tidak mendengar dengan baik apa kata Panglima. Panglima itu kan anak keturunan. Anak keturunan itu tidak diatur. Undang-undang manapun tidak ada. Yang ada itu adalah paham ajaran. Nah, paham ajaran itu nanti akan ada di dalam testing. Baru kita akan tahu. Dan jangan lupa, bukan hanya komunisme saja. Komunisme, Marsisme, Leninisme, Radikalisme, Terorisme, LGBT, pemberontakan, bersenjata, rencana berontak. Itu semua masuk. Jadi tidak ada spesifikasi seperti itu. Karena bagi kita, siapa saja yang bertentangan nantinya dengan UUD 45 dan Pancasila, itu akan disaring. Tidak melihat itu keturunan siapa. Sehingga kalau sekarang muncul seperti itu, itu ada yang cari gara-gara saja itu cari anggung. Ada yang cari gara-gara begitu. Siapa kira-kira Pak yang cari gara-gara? Ya pasti orang yang tidak senang dengan keberadaannya TNI. Sehingga TNI dibikin seperti itu. Itu penghinaan itu kalau bagi Panglima itu dikasih baju PKI seperti begitu itu. Itu betul itu harus segera diturunkan. Daripada nanti anak buah itu dibawa, dia bergerak sendiri, mencari, kan lebih runyam. Jadi, terorganisirkah Pak Suleman? Ya sudah pasti terorganisir. Tidak mungkin tidak terorganisir kalau tidak bikin spanduk seperti begitu. Sudah pasti ada yang nyuruh. Ada yang nulis, ada yang nyuruh. Kalau tidak, tidak mungkin orang bisa bikin seperti itu, rapih, seperti begitu itu. Tidak mungkin individu ini terorganisir. Tidak mungkin individu. Tidak mungkin. Kalau individu, ngapain individu ngurus-ngurus begitu? Sudah pasti orang yang berkepentingan ada terhadap nantinya kalau TNI diserang seperti begitu, dia mendapatkan keuntungan. Pak Suleman, kenapa menurut Anda selalu ada yang memanfaatkan situasi momen isu-isu kebangkitan PKI ini? Ya, karena begini, PKI ini kan banyak memakan korban. Sehingga siapa yang membela PKI itu akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Harapannya begitu. Nah, padahal TNI sekarang, TNI juga itu ada enam jenderalnya juga dibunuh oleh PKI. Mana mungkin TNI juga akan bersimpati kepada PKI? Oh, enam jenderalnya dibunuh kok? Sehingga kalau ada yang menuduh TNI bermain dengan PKI. Nah, dia sendiri nih sebenarnya yang sedang bermain-main api untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Itu aja. Memanfaatan momentum politis jadinya begitu ya? Iya, betul. Ini beloknya ke politis. Jadi, seakan-akan hanya mereka ini saja yang membela negara yang anti dengan PKI. Dipikir TNI dalam hal ini, Pak Handika, menjadi simpatisan PKI. Nah, itu keliru besar. Enam jenderal TNI itu dibunuh oleh PKI itu merupakan goresan yang tidak mungkin terlupakan oleh setiap anggota TNI. Ya, Pak Sleman, tetapi kalau menurut Anda, nyata tidak kekhawatiran akan kebangkitan PKI ini? Nah, kalau saya bukan PKI-nya yang dikhawatirkan. Karena PKI sebagai organisasi sudah tidak mungkin dia muncul. Kita punya aturan yang sudah sangat jelas. Tapi, kalau dilihat dari Leninisme, Markisme sebagai ilmu, Nah, kan ada dipelajari. Sehingga dia bisa muncul. Tetapi, sebenarnya yang kita khawatirkan bukan karena PKI-nya, bukan karena Markisme, tapi perbuatan yang serupa itu. Selama dia masih manusia, maka perbuatan yang serupa itu bisa saja terjadi kembali. Sehingga kita tidak akan berbicara itu apakah PKI atau bukan. Tapi siapa saja itu bisa berbuat hal yang sama. Itulah sebabnya, Pak Gita ini tidak melihat apakah dia keturunan atau bukan. Karena hal itu bisa terjadi, bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Selama dia masih menjadi manusia. ideologinya. Betul. Oke. Terlepas siapapun ideologi. Apakah kanan, kiri, tengah sama. Dia bisa berbuat hal yang sama seperti yang diperbuat oleh PKI. Saat itu. Selama dia masih manusia. Itu. Baik. Terima kasih Pak Suleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijenis Strategis atau Bais TNI. Sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.